Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini hari Sabtu, tanggal 5 September 2021 Pada mata pelajaran perakaya dan kirausahaan Seperti kita ketahui bahwa perakaya dan kirausahaan itu ada 4 bidang yang dipelajari Pertama, itu kerajinan Kedua, pengolahan Ketiga, budidaya Yang keempat, itu adalah rekayasa Nah, kemarin kita sudah belajar masalah kerajinan Kerajinan hias dari limba Kemudian yang kedua, kita belajar masalah pengolahan Pengolahan itu adalah modifikasi makarang nasi daerah Bagaimana kita mengkreasikan makarang nasi daerah biar menarik Kemudian, hari ini tentunya kita akan belajar masalah sesuatu Yaitu, budidaya Budidaya apa sih Pak? Sebelum kita belajar, Bapak mempunyai tayangan video berikut ini berkaitan dengan materi Berkaitan dengan materi kita hari ini ya Tentang video tadi, berarti hari ini kita akan belajar masalah budidaya ayam petelur Nah, kalau ayam petelur biasanya yang kita pengkuskan adalah biasanya telurnya, bukan dagingnya ya Tetapi, bisa juga dimakan dagingnya Tapi tidak terlalu banyak ya, sebenarnya kalau ayam pedaging itu biasanya ayam putih ya Jadi, hari ini kita akan belajar masalah budidaya ayam petelur Nah, yang pertama itu kita akan belajar masalah jenis-jenis ayam petelur Nah, jenis-jenis ayam petelur itu ada dua macam Pertama, ayam petelur ringan atau putih ya Ini bisa dibaratkan seperti ayam kampung tentunya ya Karena kenapa? Karena telurnya biasanya ciri-cirinya berwarna putih Yang kedua, badannya ramping Ketiga, bulu putih bersih Mata bersinar Kemudian jenggernya berwarna merah Nah, ini biasanya ciri-cirinya lebih banyak ke dalam ayam kampung Yang kedua, ayam petelur medium Nah, ayam petelur medium ini biasanya kita sebut dengan ayam abang Ayam merah Yang pertama, ciri-cirinya telurnya berwarna coklat Yang kedua, bulunya berwarna coklat Dan yang ketiga, biasanya badannya tidak kurus atau ramping Ya, anak-anak yang ada di rumah Selanjutnya kita akan belajar masalah persiapan budidaya ayam petelur Nah, persiapan budidaya ayam petelur Biasanya kita butuh lokasinya terlebih dahulu Apa sih syarat-syarat lokasi untuk budidaya ayam petelur? Pertama, dia jauh dari pemukiman Kenapa? Karena biasanya ayam ini menghasilkan kotoran yang bisa membabkan bau Ya, atau musuh tentunya Nah, kalau ini didirikan di pemukiman Biasanya ini akan menjadi masalah tentunya nantinya Yang kedua, jauh dari predator Nah, predator ini adalah biasanya pemangsaan Contohnya apa? Tikus dan lain-lain Selanjutnya, dia jauh dari jalan raya Biasanya ayam petelur ini dia sangat rentan dengan keramaian Atau suara bising tentunya ya Yang selanjutnya itu biasanya air bersih muda diperoleh Nah, air bersih ini biasanya untuk minuman ayam petelur Yang selanjutnya, daerah tidak lembab dan juga tidak basah Berarti dia sedang ya Kalau basah biasanya dia menyebabkan virus-virus mendapat penyerang ayam Selanjutnya, kita akan berikan masalah persiapan sarana dan perasarana Nah, sarana dan perasarana disini maksudnya Alat yang kita perlukan untuk budidaya ini apa sih sebenarnya Yang harus ada di dalam kandang Pertama, kita perlu tempat bertelur Nah, karena ayam petelur ini menghasilkan telur Biasanya kita buat dulu tempat dia bertelur Biar tidak kecang Yang kedua, tempat bertengger Yang ketiga, tempat pakan Nah, tempat pakan ini biasanya kita beli di toko-toko Selanjutnya, kita belajar masalah alas lantai Atau liter Alas lantai ini biasanya mempengaruhi suhu dari ayam tersebut Selanjutnya, kita akan belajar masalah kandang ayam Nah, kandang ini biasanya terdiri dari dua Pertama, bentuk kandang ada dua macam Satu kandang ini pidual Nah, kandang ini pidual Ini biasanya kandang yang ditempati hanya dengan satu ayam petelur Ini pidual, ini pidual satu Yang kedua, kandang koloni Nah, kandang koloni ini biasanya namanya koloni Kalau kita belajar masalah biologi, biasanya banyak Berarti dalam satu kandang itu terdapat banyak ayam Ya jelas Kalau tadi kita sudah belajar masalah bentuk-bentuk kandang ayam Kita selanjutnya akan belajar masalah jenis-jenis kandang ayam Nah, jenis-jenis kandang ayam itu ada tiga macam Pertama, kandang ayam liter Nah, kandang ayam liter ini biasanya lantainya terdiri dari sekampadi Tau kan sekampadi? Biasanya kita pabrik-pabrik itu Yang kedua, kandang lantai kolom berlubang Nah, kolom berlubang di sini maksudnya adalah Kandang dengan alas lantai dengan kayu kaso berlubang Ya, dibuat berlubang di antara kayu kaso berlubang Jadi dia ada lubang-lubang untuk tempat jatuhnya kotoran ayam Selanjutnya adalah kandang campuran Nah, kandang campuran di sini maksudnya 40% liter dan 60% kandang bertolong atau berlubang Selanjutnya kita belajar masalah persiapan bibit Nah, pedoman bibit yang baik itu ada empat macam Pertama, bulu halus dan bersih Nah, jangan sampai motor Yang kedua, laksu makannya baik Yang ketiga, berasal dari hidup yang sehat Yang keempat, berat badan Yang itu biasanya berkisar antara 35-40 gram Selanjutnya, itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ayam petelur berkriteria bayi Yang pertama, prestasi bibit Prestasi bibit di sini maksudnya dia unggul dalam segala hal sehatannya, makannya dan lain-lain Yang kedua, produksi telur Nah, produksi telur di sini maksudnya dia mampu menghasilkan telur sesuai dengan apa yang dia makan Selanjutnya, kita akan belajar masalah konversi ransum Nah, konversi ransum ini adalah perbandingan antara ransum yang dihabiskan ayam dengan telur yang dihasilkan Berarti, apabila ayam ini makannya banyak, berarti telurnya harus dihasilkan harus banyak Tapi, ketika dia banyak makan tetapi telurnya harus dihasilkan sedikit, berarti ini tidak bagus konversi ransumnya Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini Semoga minggu selanjutnya kita belajar tetap muka tentunya Berdasarkan seperi dari bulan tahun 1998 Tapi, kalau memang kita masih berorak punya, berarti kita masih tetap dari ini Untuk sebelum saya tutup Bapak mempunyai dua soal yang harus kalian jawab di rumah Ya jangan lupa buat nama Kelas dan Mata pelajaran tentunya Dikirim lewat catu dari saya Yang pertama Sebutkan Empat macam bidang Yang dipelajari dalam Pratarya dan kewirausahaan Yang pertama Sebutkan empat bidang Yang dipelajari dalam Dalam pratarya dan kewirausahaan Soal yang nomor dua Sebutkan ciri-ciri Perbedaan Ayam petelur ringan Dan petelur medium Sebutkan ciri-ciri Ayam petelur medium Dan ayam petelur ringan Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan Apabila salah kata saya mohon maaf Kepada wassalamu'ala Saya akhiri wabilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Tahun depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!